Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Puter Pelung Kali ini Saya ada di kandang Di lantai 3 Kandang bonekamu Di sini banyak induk-indukan Ada Aji Saka di sebelah kanan saya ini Di kandang nomor 42 Kemudian ada Sangbuni Di kandang nomor 28 dan sebagainya Intinya Indukan-indukan ini Tidak mungkin Saya berdayakan untuk Merawat anak sendiri Sehingga di sini saya membutuhkan Baby sister Atau bambuan untuk Puter Pelung Oh iya Untuk teman-teman semuanya Saksikan terus video ini Nanti di akhir video Saya akan membagikan 5 kaos gratis Seperti yang saya pakai ini Ajak rusaknya Puter Pelung bonekamu Bahannya lumayan dingin sih Biasa dipakai untuk Jersey sepeda Jersey Apa Olahraga Lumayan dingin Bisa jenis yang mendapatkan Nanti saya akan kasih tahu caranya Di akhir video ini Oke lanjut dulu kita lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini juga Ini juga indukan Bonekamu 249 Suaranya sih lumayan Nanti kapan-kapan saya video lah ya biar bisa dengan resen suaranya ini juga indukan dari trah Alexis betinanya punyaknya Golden ini babuan-babuan ini indukan ini apa-apa namanya pejantangnya dari bonek kampung ini terangnya kemudian pejantannya punya RDN dari Pak Eko Slabaya semuanya ada anakannya ini sendirian karena pejantannya lagi di treatment pejantan diambil di treatment kondisi diabetes masukin kandang lagi kawin nah itu insya Allah hasilnya lebih bagus kita masuk ke kandang-kandang berikutnya ini sangkuni dia karena proses mau melor nah itu mau ada telurnya sudah ini babuan bawahnya ini babuan nah ini babuan disini tulisannya telur Nyitowo kelihatan ya Nah telur Nyitowo masuk tanggal 28 bulan 12 itu anaknya sudah kelihatan Oke ini Haji Saka Haji Saka pernah juara di beberapa event sekarang saya kawinkan yang sama bonekamu 042 bonekamu 042 itu anak dari Pancasona nah ini ini bertina bertina dia lagi istirahat itu istirahat juga loh ini kandang Alexis yang anaknya beberapa kali pernah moncar di kejuaraan kali ini sengaja saya nggak pakai babuan biar dia istirahat dulu betinanya biar istirahat jantannya juga sama biar nggak kawin nah itu ada anaknya satu dia cuma satu kemudian letas Alhamdulillah oke bawahnya babuan masuk sini ini babuan 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 semuanya ada telurnya ada anaknya ini saya kasih nama bonekamu pesona 001 ini awal produksi saya terus anaknya beberapa kali keluar ngelek terus sekarang lagi proses telur juga babuan ada anaknya sini nah ini Dilan Dilan ini ada anaknya juga sesud anaknya nah itu anaknya sedikit ini lagi angkrim sendiri betinanya saya pakai pesona pesona 029 pesona 029 katanya sih ada telah arindi tapi nggak tahu ya mudah-mudahan kalau hasil anaknya dari petina ini bagus-bagus beberapa kali keluar putih dan hasilnya lumayan bagus katanya pesona 031 itu bapaknya yang punya arindi ini 029 kawan jendengan yang punya arindi atau ring persona mohon komponasi sama saya nggak apa-apa pesona 029 ini sebetulnya terakhir apa hasilnya lumayan bagus karena anaknya bagus-bagus panjang lengkap ini ini babuan ada anaknya bawah babuan lagi ngelor nah ini babuan nah ini golden betina golden kemudian jantannya apa ini ya saya cek dulu oke ini jantannya betina bonekamu 237 telah dari Alexis lagi proses ngelor ini babuan ada anaknya dua bawah sendiri ini babuan 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 ini babuan juga lagi angkam anaknya disaka ini babuan lagi itu ada anaknya anak-anaknya sangkuni itu coba mas shoot mas kelihatan nggak ya kelihatan ya oke ada anaknya sangkuni dua ini babuan anaknya pancan anaknya pancan sama golden tadi itu kelihatan ya bawa sendiri ya nah itu ada dua di pojokan pojokan itu dua itu air juga atasnya ini babuan juga lagi itu ada anaknya dua posisi ngelor itu ada telornya telor dari ngitowo saya masukkan tanggal 14 bulan satu jadi ada babuan yang bisa anakan kemudian dia juga mau angrem nah ini yang atas yang atas ini babuan juga ada anaknya juga sekarang saya masukin telurnya sangkuni itu itu muncul ada anaknya dia oke jadi intinya indukan di bonekamu itu hanya beberapa sih ada pelung yang saya pakai babuan ada pelung yang bagus-bagus memang saya pakai indukan artinya saya ambil telurnya kemudian saya titikkan ke babuan karena ini babuan saya penuh semuanya dan sudah produksi semuanya ada anakan semua sekarang saya butuh babuan baru kebetulan kemarin ada teman dari Malang juga komunitas Malang itu jual puter babuannya ya kita ambil ada tujuh ya ada tujuh pasang kita ambil kita masukkan disini semuanya harapannya biar nanti bisa membantu produksi di kandang bonekamu ini nah jadi gini ini ini dapat kiriman nah ini isinya burung ini berapa berapa ini berapa lagi 3 3 pasang ini tiga pasang burung ini kita masukkan kita lihat sih gimana sih bim falabem ya muncul burung nah kan nah ini puter apa itu namanya baru sih ini lokal entah saya nggak paham lokal mana mau lokal Indonesia mau lokal Thailand Monggo yang jelas dia puter saya beli harganya 131 pasang jadi kalau untuk babuan memasukkan nah ini juga sehat-sehat Alhamdulillah semudah nanti bisa produksi bagus ini biar satu pasang disini terus kita cari kandang kandang kosong lagi oke dapat kandang kosong disini oke masuk deh oke untuk proses selanjutnya ada tujuh pasang kita lewati aja lah nanti biar dimasuk-masukkan sama anak-anak ini kandang umbaran saya isinya anak-anak-anak yang siap panen atau siap kirim ini ada apa namanya umbaran paling besar saya satu dua tiga empat lima kata putih putih ini anaknya yang saya bilang tadi ring persona 029 yang berapa kali sepat putih ini kemudian juga ini ada anakan satu dua tiga empat lima enam kandang lima kandang enam kandang besar ukurannya satu kali satu kali satu burungnya sih lumayan ya ini juga ada burungnya siap ada beberapa dari burung-burung ini yang sudah saya jual artinya sudah lepas sudah laku dan yang di sini kalau usianya dua sampai tiga bulan ini simpanan saya simpanan saya yang nanti saya pantau usia tiga atau empat bulan dia bunyi saya rekam baru saya jual atau kalau bagus saya jadikan gacauan dan indukan ke depannya oke ini ada apa namanya ini bukan umbaran ini salah satu treatment di bonekamu biar suara burungnya bagus dan sebagainya jadi saya pakai kandang ukuran satu setengah meter kali enam puluh biar burungnya lebih luas saya ini cuma dua aja jantan sama betina ini ada satu ada dua kandang satu sama dua kandang sama itu kandang umbaran untuk anak-anak untuk anak-anak kan ini kandang pojok ini dia sedikit sendirian ini apa dari Hanan Hanan 682 katanya sih apa namanya betina yang bagus di sana rekamannya kayak gini nah gimana lanjut dengan bagus gak betina ini lumayan kan ini sekarang lagi selahat karena dia berusaha ngelong tanggal 12 bulan 1 artinya dua hari yang lalu setelah 5 kali 1 2 3 4 5 kali telur ini saya serahatkan dulu kemudian dibawahnya ini yang ya bagus kandang favorit saya ini nyitowo nyitowo ini sekarang saya kawinkan sama Dilan Dilan itu dari Hanaya anak dari Sekar Kencana ini sekarang sekarang rencana dengan Dilan dia sudah ngelong satu dua tiga empat nah dia sudah ngelong empat nah itu sekarang lagi proses ngelong lagi mudah-mudahan nanti masuk ke kolor yang kelima kolornya itu kebuan posisinya lagi angrem oke tadi di awal saya sudah bilang kalau pada video ini saya akan membagikan 5 kaos gratis untuk anda semuanya caranya satu subscribe dulu channel ini ada di bawah klik subscribe kemudian sampingnya ada lonceng klik itu juga lalu yang kedua bagikan video ini ke sosial media anda baik itu di WA Facebook Twitter kalau ada bagikan yang ketiga dengan like video ini lalu jawab pertanyaan saya melalui komen pertanyaannya simpel kandang ajisaka ada di kandang nomor berapa jawab pertanyaan itu masukkan di komen kemudian jenengan tulis juga nomor WA nya jadi nanti kalau saya mau mengirimkan kaos saya bisa langsung tanya di WA jenengan kemudian kapan saya kirim kaosnya saya kirim kaosnya ketika video ini mencapai 2.000 viewer atau 2.000 penonton bagi saya itu targetnya sangat kecil ya karena video saya sebelumnya yang video burung aja bisa tembus 2,7 K artinya 2.700 masa video ini tidak bisa tembus jadi mohon bantuannya lah ya dibantu itu aja untuk konten kali ini intinya dalam produksi kita membutuhkan burung lain kita membutuhkan tenaga lain untuk mempercepat produksinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam putra pelum Terima kasih.